Intro Di Indonesia, singkong merupakan produksi pertanian pangan kedua setelah padi. Intro Sehingga, singkong mempunyai potensi sebagai bahan baku yang penting bagi berbagai produk pangan dan industri. Intro Teknologi singkong yang digunakan manusia, sebagian besar masih merupakan warisan atau sedikit mengalami modifikasi. Namun, selain kelebihan singkong juga punya kekurangan. Intro Yaitu, singkong dalam keadaan segar tidak tahan lama. Intro Untuk pemasaran yang memerlukan waktu lama, singkong harus diolah terlebih dahulu menjadi bentuk lain, yang lebih awet. Intro Seperti dijadikan gablek, tapioca atau tepung singkong, tape, peyem, keripik singkong, dan lain-lain. Intro Mari kita lihat bagaimana cara menanam hingga memanen singkong yang dilakukan secara modern. Mari kita simak bagaimana prosesnya. Langkah pertama, yaitu persiapan lahan. Pada tahap ini, dilakukan penggemburan tanah. Tanah yang dibutuhkan tanaman singkong, yaitu tanah yang berstruktur gembur, lemah, tidak kelihat, dan kaya bahan organik. Intro Tanah yang gembur, mempunyai udara yang baik, sehingga akar mudah untuk menyerap nutrisi yang terkandung dalam tanah. Kemudian langkah kedua, yaitu pengolahan lahan, pemotongan, dan penanaman stek. Karena budidaya singkong dilakukan dengan cara stek, atau menanam dengan batang itu sendiri. Proses pemotongan dan penanaman langsung dilakukan dengan traktor secara bersamaan. Intro Dengan dibantu oleh tenaga manusia untuk memasang batang pohon singkong, dan sebagai pengendali mesin traktor penanaman singkong. Intro Untuk sekali jalan, dapat menanam tiga baris gundukan sekaligus. Setelah batang pohon tumbuh dan berumur satu bulan, tanah sekitar pohon disiangi atau dibersihkan dari gangguan rumput. Kemudian, jalur perairan dibentuk kembali agar pengairan kembali lancar. Karena kandungan air yang tinggi akan menghasilkan panen yang berlipat. Kemudian, pemupukan bisa dilakukan setiap tiga bulan. Sampai empat bulan sekali, agar hasilnya lebih melimpah. Intro Setelah tanaman singkong berumur delapan bulan, Pohon singkong akan tumbuh tinggi dan lebat. Apabila sudah tinggi dan lebat, maka dilakukan pemotongan batang singkong, agar nutrisinya sepenuhnya menjadi singkong. Untuk dapat melakukan pemanenan singkong, yaitu setelah pohon singkong berumur 12 bulan. Selanjutnya, batang pohon singkong dipotong dengan sangat pendek. Dan batang-batang ini akan dikumpulkan dan akan digunakan pada musim tanam berikutnya. Panen singkong akan dipanen dengan mesin modern, yaitu dipanen dengan mesin traktor pemanen singkong. Dimana singkong akan digali dan dilempar keluar dari mesin. Selanjutnya, dikumpulkan secara manual. Dalam pemanenan ini, dapat menghasilkan singkong 40 ton dalam 1 hektare tanah. Kemudian, singkong yang telah terkumpul akan didistribusikan ke pengebun. Untuk dilakukan proses selanjutnya.